Ada sekitar 257 ribu tahanan warga binaan, sementara kapasitasnya di Indonesia hanya 132.177 orang. Nah ini kalau dari Ditden Pemasyarakatan Kemen Hukum Sam pada Januari 2022 menyebut setiap satu lapas itu diisi kuotanya sampai 181 persen, Ibu. Nah, Ibu melihatnya seperti apa nih, Ibu? Iya, kalau saya sih melihatnya banyak persoalan yang sebenarnya saya yakin dari Kemen Kumbham selaku yang paling punya pekerjaan banyak gitu ya. Nah ini lapas ini, mereka sebenarnya tahu betul tentang ada sesuatu gitu yang akhirnya membuat mereka cukup kelahan ya kalau bisa dilihat. Tiga tahun belakangan lah ya, banyak media yang sudah mulai menyorot tentang overcrowding kita, walaupun overcrowding kita sebenarnya dari 5-7 tahun yang lalu juga udah mulai muncul. Sudah terjadi ya. Iya, cuma makin kesini ternyata makin sulit karena mungkin 2 tahun belakangan pandemi COVID-19 ini membuat gitu ya, open mind semua orang bahwa, ah gila, lapas kita tuh ternyata penuh banget ya gitu. Betul, gitu sih. Jadi kalau saya melihatnya ada persoalan di sistem hukum pidana, ada persoalan di perspektif ya, karena kita butuh perspektif tuh untuk melakukan, mengubah banyak hal gitu ya. Dan juga ada persoalan-persoalan partikuler ya, spesifik gitu. Misalnya, satu, sebenarnya kenapa sih orang harus dibawa ke, harus masuk ke lapas, itu kan pertanyaan filosofis dasar ya. Kenapa kita harus membangun lapas dan menempatkan orang di sana gitu. Lalu yang kedua, siapa saja sih yang paling berkontribusi gitu terhadap banyaknya populasi di lapas gitu ya. Artinya, apakah kejahatan tertentu atau seperti apa gitu-itu, pasti harusnya dilihat. Dan terakhir, sebenarnya kita bisa sadari ya, lapas kita kan selalu, beberapa tahun belakangan dibangun terus ya. Karena tadi, karena overcrowdingnya lebih dari udah sampai, waktu itu 120, naik 150, sekarang hampir 200 persen. Jadi mereka sebenarnya udah sadar nih, oh kita gak cukup, bangunan lapas lagi, bangunan lapas baru gitu ya. Karena sebenarnya, ya gak cukup-cukup juga gitu. Iya, 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 iya. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan Aaaaaaah Aaaaaaah Medcom.id, a part of Media Group News